Gapyar memang dipandang sebelah mata, karena kegiatan ini memiliki dampak langsung terhadap masa depan pendidikan seseorang. Namun, di samping itu banyak fakta dari kisah nyata yang menunjukkan bahwa memutuskan Gapyar bukan berarti seseorang gagal meraih masa depan karena mereka harus menunda menuntut ilmu di perguruan tinggi. Fakta-fakta tersebut diambil dari kisah nyata tokoh terkenal di dunia yang pernah memutuskan untuk Gapyar. Gapyar bukanlah momok yang menakutkan. Aktivitas ini memiliki manfaat positif jika dikerjakan sesuai dengan tujuan. Berikut, tokoh dunia yang sukses setelah Gapyar. Yang pertama ada Steve Jobs Siapa sih yang gak tau dengan tokoh yang satu ini? Steve Jobs adalah sosok dibalik salah satu produk elektronik yang banyak digunakan orang di seluruh dunia. Apalagi sih kalau bukan Apple. Steve Jobs bermeditasi di pegunungan demi mendapatkan esensi kehidupan. Hasilnya, ia membawa ide jenius untuk memulai proyek Macintons setelah kembali ke Amerika Serikat. Ia pun sukses dan menjadi salah satu sosok orang terkaya di dunia. Yang kedua ada J.K. Rowling Bagi yang suka dengan film atau buku Harry Potter, pasti tidak asing lagi dengan nama J.K. Rowling. Perempuan asli Britania Raya ini mencuat setelah buku yang ditulisnya diangkat ke dunia layar lebar. Namun, siapa sangka J.K. Rowling ini juga merupakan produk Gapyar. Perempuan berusia 53 tahun ini mengawali Gapyar dengan mengajar bahasa Inggris di Porto, Portugal. Dari aktivitas itu, Rowling menemukan inspirasi untuk menulis The Mirror of Erised. Salah satu chapter dari buku pertama Harry Potter. Yang ketiga, Malia Obama. Ketika mendengar kata Obama, pasti teringat dengan sosok matan Presiden Amerika Serikat yang pernah menghabiskan masa kecilnya di kawasan menteng Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Barack Obama? Tetapi, kali ini yang menarik perhatian adalah sosok sang putri, yaitu Malia Obama. Malia Obama menjadi salah satu anak yang sangat beruntung dapat mengatur waktu Gapyarnya dengan berbagai kegiatan bermanfaat dan pastinya seru. Ia pernah magang di kedutaan besar Amerika Serikat di Spanyol. Yang keempat, ada Benedict Cumberbatch. Bagi kalian penggemar Marvel Cinematic Universe atau MCU, pasti sangat tahu dengan sosok yang memerankan karakter Doctor Strange ini. Dialah aktor terkenal asal Inggris, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch pernah pergi menyendiri di sebuah kota kecil di India, Darjeeling. Ia mengajari para biksu Buddha asal Tibet di kota tersebut. Yang kelima, ada Pangeran William dan Pangeran Harry. Siapa yang menyangka bahwa dua putra mahkota kerajaan Inggris ini pernah mengalami masa Gapyar? Pangeran William dan Pangeran Harry menjalani masa Gapyar meskipun dilakukan secara terpisah. Mereka pernah menjalani kehidupan di sebuah pedesaan, kemudian berpetualang di negara-negara berkembang hingga mengikuti pelatihan tentara penjaga kerajaan. Hal itu tentu sudah dipikirkan matang-matang mengingat keduanya adalah sosok penting kerajaan Inggris. Yang keenam, ada Emma Watson. Emma Watson merupakan salah satu tokoh pemeran dalam film Harry Potter. Sosok pemeran karakter Henry on Granger ini ternyata pernah memutuskan untuk Gapyar dan melakukan kegiatan menambah ilmu pengetahuannya. Aktris muda ini menghabiskan satu tahun untuk memperkaya ilmu pengetahuan dengan membaca berbagai buku, khususnya bertema feminisem. Hasilnya, ia terpilih menjadi salah satu ambasador dari PBB. Yang ketujuh, ada Hux Jackman. Penggemar X-Men pasti sudah hafal dengan sosok yang satu ini. Hux Jackman merupakan pemeran salah satu tokoh sentral film X-Men. Ia berperan sebagai Logan atau sebutan lain dari Wolverine. Hux Jackman pernah menjalani masa Gapyar semasa sekolah. Ia pernah menjadi asisten pengajar bahasa Inggris di Inggris. Ia sempat heran mengapa ia dapat menjadi pengajar bahasa Inggris sementara ia merupakan pria asli Australia. Nah, buat kamu yang ingin Gapyar karena gak lolos SBMPTN, gak perlu galau lagi deh. Asalkan kamu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kamu akan bisa merasakan manfaatnya. Gimana? Masih ragu buat Gapyar? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.